Nabi sampaikan cerita ini kepada orang-orang Mekah dan ketika cerita itu didengar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Zaifah, Abu Rokok, Abu Dijipiring, Abu Dapur, dan Abu-Abu lainnya waktu itu Rasul bilang, wahai penduduk Mekah aku tadi malam diperjalankan Allah Tuhanku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik langit 1 sampai 7, Sidratul Muntaha, Rob-Rob Mustawa, Aras, Kemelian Surga dan Neraka sehingga akhirnya aku bertemu langsung dengan Allah Tuhanku aku diberangkatkan tengah malam, belum subuh aku sudah sampai di rumah Abu Jahal dan kawan-kawan langsung komen siapa yang percaya dengan cakap laki-laki aku mau tanya siapa kalian yang percaya dengan kata-kata Muhammad ini ini makin nyata menunjukkan Muhammad ini gila Muhammad ini penghayal siapa yang percaya dengan Muhammad sama dia gilanya dengan laki-laki ini memang kadang-kadang kalau udah mulai agak nantuk perlu dihentak sikit biar-biar gini lagi Bu, kenapa Abu Jahal dan kawan-kawan si Fitlut tidak percaya dengan peristiwa Isra-Milat? karena Abu Jahal ngikat di Isra-Milat pakai akal kata Abu Jahal semua orang tahu Haram Aqsa itu 2 bulan perjalanan kok biar aku berangkat tengah malam belum subuh sudah sampai di rumah menurut akal memang tidak mungkin dan Abu Jahal ikat di Isra-Milat pakai akal tapi waktu ceritanya disampaikan kepada Abu Bakar He Abu Bakar itu kawanmu gila kenapa? dia bilang dia jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik langit 1 sampai 7 dia lihat surga neraka dia ketemu Tuhannya masa dia bilang berangkat tengah malam belum subuh sudah sampai di rumah apa komentarmu? aku mau tanya sama kalian apa? itu yang cerita begitu siapa? yang cerita begitu Muhammad mohon maaf kalau Muhammad yang cerita lebih dari itu pun aku percaya kenapa Abu Bakar begitu yakinnya? Abu Bakar mengikapi Isra-Milat pakai iman kalau sudah bicara iman kalau sudah bicara iman ini anak-anak yang kelihatan tadi saya tadi duduk disitu Bu saya tengok anak-anak jalan lari sana lari sini itu akal saya langsung berkata apa kata akal saya? ini agak ngeri sedikit ya nampak anak-anak ini akal saya langsung ngomong apa ya? ini pasti semua ada bapak mamaknya kenapa? di dunia berlaku hukum kausal ada sebab ada akibat bapak mamak sebab anak akibat ini kan akibat bapak mamaknya semua dari mana jalan ada anak kalau nggak ada bapak ada mama adanya anak karena ada bapak ada mama itu hukum akal sekarang pertanyaannya Nabi Adam kayak mana? Nabi Adam bapak mamak nggak ada tapi jadi oh jenemiku manum soling pertama manusia pertama itu Adam oke emang betul Adam manusia pertama dan manusia pertama Adam itu penciptaannya sempurna maka ketika ditanya kepada Rasulullah siapa laki-laki paling ganteng merupanya kata Nabi Nabi Adam bukan Nabi Yusuf dalam hadis Allah menciptakan kegantengan itu itu separuh udah untuk Nabi Adam sepertiga untuk Nabi Yusuf sepertiga untuk Nabi Muhammad nah sisanya nah itulah kami bagi-bagi semuanya kami ini buruk turahannya lah ibu makanya orang yang naling gater yang naling capek yang naling doer lang bini yang nging ilungin reng-reng yang ngetoni juling mesti ini untuk niling apa yang lo niling maju gimana untuk niling maju kenapa? berarti gak susah-susah oh ini karena ada penciptaan pertama mbak oke wajar gak ada bapak gak ada mama sekarang pertanyaannya Nabi Yusuf Nabi Yusuf Nabi Yusuf cuma punya mama bapak gak ada jadi padahal kalau menurut hukum akal terjadinya kehamilan bertemunya sperma dengan sel rindu telur terjadi pembuahan maka terjadilah kehamilan Mariam disenggol laki-laki yang gak pernah kecuali ayahnya kecuali mamannya Mariam lebih banyak dimihroh zikir takarut dekatkan diri kepada Allah laki-laki aja seger deketi dia tapi dengan izin Allah Mariam hamil lahir Nabi Isa putranya Isa lahir cuma punya mama gak punya bapak Mariam hamil tanpa suami maka sekarang banyak anak gadis gak mau kalah sama Mariam ini saya ini musim mu nikah bulan 3 akan lahir ke bulan 6 maka baru telung bulan baru-baru ini 6 biji kejadian ini mbukar perata baru kesalah lahir anak mbukar perata aku kaget cepet dengar mutunya lahir laki mana cocokmu tak tapuk raih mungu kocoknya lu si anak guru saya ternyata kayu mbukar mbukar mungkin gak ngerti kibibin unggul mamat itu lagi isa punya mamat gak punya bapak jadi kenapa bapak kalau menurut akal gak mungkin menurut cinta kalau Allah berkendak ada yang gak mungkin 2 tahun yang lalu 10 bulan Ramadhan di Sulawesi ada seorang ibu melahirkan di rumah sakit bayinya sehat Mamaknya sehat. Nah, biasa saja itu. Tidak ada masalah cerita itu. Yang jadi masalah, dua bulan kemudian, tiba-tiba mamaknya ngerasakan perutnya sakit, dilarikan balik ke rumah sakit, lahir lagi anak satu. Oh, itu kembar itu, Pak. Biasanya kalau kembar, hitungannya menit. Paling selisihnya hari. Ini dua bulan. Dokter ditanya, dokternya tidak bisa komentar. Menurut akal, malah tidak mungkin. Tapi bagi Allah, anaknya tidak mungkin. Wala tahun 1990, dusun Tumak Ninah, desa Bekankuala. Laki-laki sama perempuan tabrakan. Biasakan kalau jumbo-jumbo tabrakan, peyoknya kan ke dalun. Kalau laki sama perempuan kan, jendolnya betul. nek montor angkot jendol, nek montor angkot jendol, itu dempul seminggu roto. Nek anak habis jendol, sembilan bulan sepuluh hari baru roto. Lakinya gak tanggung jawab, lari ke pekan baru. Tiba masa persalinan, dibawa ke klinik, bu, jam 8 lahir bayinya. Waktu itu belum jaman BPJS, tapi biayanya membengkak, jam 11 malam, pulang dibawa pulang, biaya apa, bayinya sama ibunya dibawa pulang ke rumah. Tahu-tahu, jam 4 malam, 4 menjelang subuh, si ibu tadi bangun, dibungkusnya bayinya, pakai kain putih. Dibawaknya ke belakang rumah, ambil cangkol, korek lubang di bawah pohon coklat. Tetangganya, ada wawak-wawak, wisinya belakang rumah. Waktu itu dia menyetor, untuk simpenan tabungan hari depan. Waktu wawak ini, sedang pasang kuda-kuda, siap-siap. Tahu-tahu, dia dengar ada orang ngorek lubang, di bawah pohon coklat. Ilang keweletikon tangan wakai, dia pun mengalihkan panjangannya, ditemokinya, temoknya kok ada bayi, gak berani ngomong, macam tepunci mulutnya. Dia perhatikan aja gerakan ibunya tadi, atau mama tadi. Ibu-ibu jemaah, rupanya, si ibu tadi ngorek lubang, dengan niat mau ngubur bayinya. Wawak ini merhatiin aja dari jarak jauh. Ah, itulah yang bahasa Indianya, Kenjiru, Keten jarak jauh. Yang namanya Rahul kan harus tahu bahasa India, biar sedikit-sedikit. Kenjiru, Keten jarak jauh. Ibu-ibu, kalau aliraya, minta maaf sama suami, pingin pakai bahasa India, bang, apa deh? Mohak batin. Apa itu deh? Mohon maaf lahir dan batin. Kami kira-kira. Siap, dikorek lubang, bayinya dimasukkannya dalam lubang, ditutupnya papan, dikuburnya bayinya. Tentangganya ini lapor cerita sama tetangga sebelah, dua-dua ngelapor ke kepala dusun, kepala dusun ngelapor ke kepala desa, kepala desa ngelapor ke camat. Camat koordinasi sama Kapolsek. Sambung-menyembung menjadi satu, itulah Indonesia. Terlalu panjang birokrasi, terakhir baru sampai ke Kapolsek jam 9 siang, jam 9 pagi. turun ke Kapolsek dengan anggotanya, ditangkep namanya, suruh nunjukkan di mana dia tanam bayinya. Akhirnya sama anggota polisi, dikorek balik lubang itu, semuanya terperanah. Kenapa usah? Hidup bayi. 5 jam. Pak, kok bisa pak? Oksigennya dari mana? Bosa tanya saya. Aku tuh nggak ngerti itu jambatnya. Tapi kok bisa hidup, pak? Kalau bagi akal nggak mungkin. Bagi iman, kalau Allah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, persoalannya, bangsa kita ini sekarang makin terpuruk, karena iman ini menipis. Sekarang budaya malu hilang. Orang selingkuh, nggak malu cerita-cerita sama orang lain, maka tanda. Ini hari yang mestinya malu, nggak malu. Yang mestinya nggak malu, malu. Anak sholat, mamaknya nonton TV, nggak malu. Ibu-ibu, di atas pentas, orang menunjukkan aurat. Nggak ada malu. Yang nonton, yang malu kita. Makanya ini hari saya tengok pesta-pesta kita banyak kali yang maksiat. Akhirnya nggak berkah. Ada tiga bulan berumat naga ceri, dua bulan ceri. Orang pestanya, nggak ada, Kak. Udah melanggar saya. Di suku pesta, malam ini kenduri, baca tahtim, doa. Esok paginya, ijab kabul, Tuhan tadi masuk, ceramah, doa. Pulang masuk grup marhaban, rawi berjanji, marhaban, doa. Malam doa, pagi doa, siang doa, tiga kali doa, pulang grup marhaban. Kimbotin, hmm-mm. 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 Pertanyaannya untuk apalah tiga kali doa. Saya, saya bilang, kalau miat mundah, kibot-kibot yang nggak beres, udah nggak usah lah, kenduri-kenduri, itu sama, jangannya Allah. Malam berdoa, minta berkah, bisa jikrat-jikrat, nggak karung-karung, orang di pentas. Mundang orang seribu, lima ratus, bawa istri, seribu lima ratus, orang undangan, seribu lima ratus, orang ambil nasib, seribu lima ratus, orang duduknya di pentas, seribu lima ratus, orang nengok penyanyi, pakaiannya, nggak karung-karungan, seribu lima ratus, orang berzinah mata, seribu lima ratus, orang berdosa, yang mikol dosanya, yang pesta, yang punya rumah. Mikol, pas pun nggak ada rasa malu, kita yang lontong, yang malu. Makanya saya kadang-kadang, seribu, susah kalau diundang orang, pesta-pesta gitu, nggak pigi, katanya sombong, pigi hiburannya kayak gitu, tinggambil nasi, kursi habis, dapetnya pas, yang depan pentas. Kok anteng, memang konewong, bisik-bisi, ustadznya selero, ustadznya selero. Putundu, ayo koyong pau, anggar bapak yang, budaya malu hilang. Apa ini lagi? Merosot yang, ilai-ilai moral akhlak. Sekarang ini coba, ibu-ibu sekalian, narkoba, aduh, paling parah sekarang, narkoba di kampung, bukan di kota. Isdi kena, Isimpi kena, anak SMA kena, mahasiswa apalagi dong, dosen kena, kena kok, polisi kena, tentara ada yang kena, dokter ada yang kena, coba, ustadz aja pun ada yang kena, lu bukan aku. Tess urin pun berani malam ini, insyaallah. Agak di medan ustadz, padat kali kegiatannya, ditanya orang, ustadz minum vitamin apa, kegiatan saya tengok padat, gak ada, pakai ini ustadz, bagus ini, diminumnya, nyebibu-ibu jemaah, wah semangat aja dia, kalau antivitas, lama-lama kok dia rasa ada yang lain pada dirinya, digi dia ke Al-Kamal Bras tadi, si bolangi, tes urin, ternyata yang dia konsumsi selama ini, jangan adiktif, sekarang lagi gede. Narkoba ini luar biasa, sebetulnya narkoba apapun, luaranya satu, kalau imannya kokoh, gak akan kena. Saya minta anak-anak muda, anak-anak rajang, jangan ada yang coba-cobalah, sayangnya orang tua, sekaya apapun orang tua kalian, kalau kalian dah kena, siap-siap jatuh, miskin, siap-siap bangkrut orang tua. Sekarang masuk TNI, tes urin, masuk polisi, tes urin, masuk PNS, tes urin, kerja bank, tes urin, kerja kebon, renek, greg, ayo pun tes urin. Jadi kalau anak remaja, sudah jatuhkan dirinya ke narkoba, maaf, Anda sudah bunuh diri, Anda sudah bunuh masa depan Anda sendiri. saya punya kawan dari Lajang, sampai sekarang, umur 40-an lebih, hilang gajah, dan sekarang bahunya naik, kepala turun, kepalanya keke, saya mau diceluk, kecaya, kayak gitu kok dibanggakan, next lesson itu, sekali denger musik telan, goyang, masih kepadanya, kanan kiri, kanan kiri, pikir namanya Zikir wadah ada untuk putus wayang-wayang semua yang kaya yang beli sebiji goyangnya kanan kiri yang kasihan miskin beli setaruh goyangnya berkiri muaranya apa ini pak persoalannya apa menipisnya nilai-nilai iman subuh ajal berkumandang orang langsung berangkat yang bikin dia langsung berangkat imannya kalau gak ada iman alambo kayak mana ajannya dibikin ajannya um 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 besok muajin pun gak mau kalah ganti lagi Indonesia malah mimpi besoknya dibantinya dan subuhnya jam sembilan gila-gila aku gila-gila aku gila-gila aku yang bikin orang gampang melangkah ke masjid itu imannya ini supaya ikan sempat ikan bagus lebih cepat lebih bagus bu menanamkan iman itu di rumah tempatnya mulainya dari rumah tarbiatul awlat pendidikan awal itu harus dari rumah masing-masing yuk jadikan rumah kayak madrasah ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya wahai anakku sayang waktu itu kata taksir anaknya masih di bawah lima tahun takutlah kau kepada Allah jangan sirik kepada Allah anak di bawah lima tahun sudah dididik kenal Allah jadi iman itu mengenalkan Allah itu dari rumah orang tua sekarang kan kesalahan besarnya kalau anaknya salah tingkah lakunya gak karu-karuan misalkan pecicilan tenang lakunya nah, 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 naik kerti bapakmu entek kok di bapakmu lu kok merusaha tenang sih oh kawai tingkahmu, gua mamakmu balintek kok di bapakmu anak diri takut bapak, takut mamak nanti bapak mamaknya ada oh bagus, baik budi dia bapak mamaknya gak ada entah apa-apa dibikinnya kenapa? karena dididik takut sama bapak, sama mama tapi kalau anak sudah didokrin takut kepada Allah masuk kamar mandi pun anak itu sadar dia sedang diperhatikan oleh Allah itu yang harus kita tanemkan bu, saya sekarang jadi orang tua anak saya empat saya tahu ibu gak nanya gak apa-apa, saya kasih tahu saja gitu maksudnya saya mau ngomong saya sekarang jadi orang tua tapi soal dibi anak harus saya akui lebih hebat orang tua dulu tolong, kalaupun Anda hari ini kuliah S1, S2, S3, Sd Es doger, es tampur, segala macam es Anda merasa hari ini Berilmu, kita gak ada Apa-apanya sama orang tua dulu Kita banyak tahu, karena diajarkan Orang tua dulu, kalau anda hari ini Makan gurian, karena beberapa Tahun yang lalu ada orang tua yang Menanam pohon gurian Orang tua dulu Kalau diri anak moral Karena orang tuanya pun Nyontohkan Orang tua saya Majit, ya, majit, majit Bapak pun gak nang mepit Ini nang mepit, walaupun orang tua Bapak pun orang pernah nang mepit Yang meneng cangung, mugur mutung, gue isi Gakani, malang next Meneng gak, meneng gak, takuh Ini sendok deh, yang bapak gak pernah Meneng, gue isi Terus, pergi gak sholat Yang meneng, caz yur caz, pulak bapak Kan uang nang itu lah bapak kampret anak kalong, bapak nyopet anak nyolong, masih gak nyopet kita kalau mau nyuruh anak sholat kita duluan yang sholat kita kalau mau nyuruh anak ke masjid bapaknya harus duluan masuk masjid bagaimana mau ngajakkan anak pakaian yang sopan islami, syarim mamaknya pun dirumah ngekotang-kotang ibdah binaksik mulai dari diri orang tua dulu tuh dibawa kenapa? karena gak cuma ngomong nyontok ini anak-anak lacang perlu saya kasih tau mungkin banyak yang gak tau saya dulu pemain sepak bola kok kayak gak yakin saya terakhir main 98 dulu tim saya masuk semifinal di Kecamatan Kuala jumpa sama PT Yukindo langkahan seri kami waktu itu dua sama dan terjadi adu penalti 10 penendam cuma aku yang gak belum sambil surah berhenti saya gak main bola lagi dulu ibu-ibu jemaah orang tua itu kalau kita main bola pulang sampai mau maghrib orang tua dulu gak perlu ngomong tangan taruh di pinggang moto gede kayak Siti anak sekarang pulang main bola maghrib bapaknya berdiri depan pintu tangan taruh di pinggang mata mendelik anaknya kurinnya ngihirai berkesel kok yang mendelik ambilnya ngirai ngomong mata lain dulu orang tua dateng tamu ibu-ibu itu kalau orang tua lagi ngobrol sama tamunya pantang kita ikut duduk disini oh dulu saya kalau orang tua dateng tamu ikut nimbrum orang tua mau sambil ngobrol ngini-ngini kan jenengnya anak-anak kadang-kadang cari perhatian gak pura-pura gak ngerti tamu nih Bali langsung letak langsung nangun biasa kali ini biasa kan orang tua ngobrol ikut aja nguping aja paling marah orang tua dulu sekarang orang tua biarkan orang tua dateng tamu ngobrol anaknya ikut nimbrum disitu tamunya nanya sama mamaknya mamaknya belum jawab anaknya yang jawab dulu loh anehnya mamaknya bangga katanya anaknya bijak bukan disitu lempatkan bijak itu mendidih iman moral ibu kalau ngarap di sekolah kecewamu kenapa? sekarang pendidikan kita gak dukung ke arah sana matematika 6 jam bahasa inggris 5 jam IPA 6 jam IPS 5 jam agama cuma 2 jam itu pun kalau gurunya gak kena demam berdarah jadi ngatasinya kan harus dari rumah nah jalan di depan orang tua turun tangannya gak ada itu pendidikannya di sekolah harus kita yang ngajakannya nah kalau orang tua duduk di bawah kita gak boleh duduk di atas itu gak ada di sekolah harus di rumah orang tua dulu duduk di bawah bapaknya ngelongsor mamaknya nyeder di lemari nonton film cinta suci misal anaknya nangguri jagung nangkorsi bapaknya kalau bapak-bapak zaman dulu gak perlu main-main naik kormata gitu anaknya semikir bapaknya 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 ngelongsor di semen mamaknya nyeder di lemari di lantai anaknya duduk di kursi kaki naik ke meja sambil megang handphone mentut nama itu kembang kepes terakhir ngomong kalau bapaknya mentut enak 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 aku duduk 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 enak 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 mentut mentut bu maaf ya maaf kita punya anak pecicilan merusal bandel masuk rumah orang orang gak nanya bu mamamu sakana enggak yang ditanya orang anak itu apa sih perilaku anak itu meruah orang tua saya dulu kakak saya keluar dari kamar mandi pinjungan nanduk merepek merepek mama saya kok udah gadis saya dua saudara sama kakak itu mama sarung sarung di kamar mandi maksudnya biar kau keluar dari kamar mandi pakai sarung bahumu tutup anju kok udah gadis nah abang mulut ke tipik di depan balik di kamar mandi pakai sarung tutup anju anak gak bisa ikim tutup orang mandi anju ini lukit bapak melumah kan semen anak selu titik 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 bapak kaget layak manusia biasa setan ada dimana mana kalau orang tua gak memperhatikan ada berpakaian anak di rumah jangan heran sekarang banyak ayah menghamili anak kandungnya sepele lah kita sama masalah moral saya dulu lajang nyuci kakak saya kuliah di ITM medan dulu bapak saya kerja kakak mamak saya dulu sakit dibikinkan bapak tempat cucian di belakang rumah kami tinggal di kebun saya dulu pulang sekolah jam 3 SMA nyuci saya di belakang dulu kalau nyuci tetangga tetangga mamak mamak lewat padang gerombong enaknya kalau punya mantu kalau irfan yaudah ganteng rajin gak ada yang ngomong aku kerong memang kerong lu kalau lagi bilas mamak ngajari itu irfan itu kawat jemuran 3 baris kawat yang luar untuk baju baju kawat yang paling dalam selama panjang anduk saru kawat yang tengah itu khusus pertahanan dalam negeri sekarang saya baru sadar baru nyambung saya oh inilah pendidikan moral jemuri itu pakaian dalam di tengah ditengah dari sini ketutup baju baju ditengah dari sana ketutup celana panjang anduk saru hebat orang tua dulu pakaian dalam itu dilindungi apa gak hebat orang tua didik moral sekarang anak gadis jemuri disusun nampak berteteh hal ngareng om ini dipilih pilih di rumah yang kadeh yang layanan yang kuno kocomoto yang kuno keadaan tinggal 15% bolong minum lewat tukang bakso bakar mabur yang raih ini tukang bakso bakar pangsa malah iman moral pendidikannya harus dari rumah yang bengkara dicem barang yang dua 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 dua